Karena salah milih niche atau mencampur adukan berbagai macam tema video ke dalam satu channel bisa jadi penyebab lambat berkembangnya channel youtube kamu Hai semuanya, saya Yogi Pratama dan selamat datang bagi youtuber pemula Jika teman-teman mencari solusi untuk memilih niche, topik, atau ide apa yang seharusnya kita bahas di channel kita Selamat teman-teman berada di video yang tepat Saya akan mengungkapkan beberapa cara mudah untuk menemukan niche, ide, ataupun tema yang bisa teman-teman gunakan untuk channel youtube teman-teman Khususnya bagi youtuber pemula, biar gak bingung dan gak salah milih niche Karena salah milih niche atau mencampur adukan berbagai macam tema video ke dalam satu channel bisa jadi penyebab lambat berkembangnya channel youtube kamu Dan saya pastikan topik tentang niche ini akan dibahas secara lebih mendalam dan lebih detail Khususnya buat kamu para youtuber pemula, biar gak salah milih niche dan gak bingung di kemudian hari dengan niche yang telah kamu pilih Jadi tonton sampai habis video ini agar informasi yang kamu terima lengkap dan kamu bisa tahu untuk memilih niche yang bisa kamu gunakan untuk channel youtube kamu Dan tentunya akan mempercepat pertumbuhan akun channel youtube kamu Let's do it Oke teman-teman terima kasih kamu masih berada di video ini tentang panduan youtuber pemula Bagaimana youtuber pemula memilih niche yang tepat untuk video mereka Nah sebenarnya sebelumnya apa itu niche Jadi teman-teman niche youtube adalah istilah lain untuk mengartikan topik, pembahasan, atau tema pada suatu channel youtube Jadi kita sebagai youtuber pemula harus bisa menginformasikan kepada youtube bahwa channel kita itu eksis dan ada Dan membahas suatu niche tertentu Jadi misalnya nanti ketika ada viewer atau penonton yang mencari informasi terkait dengan video tertentu Maka youtube dengan mudah menemukan video kita Dan memberikan video kita ke penonton yang mencari konten tertentu Jadi seperti itu Jangan mencampur adukan seluruh video ke dalam satu channel youtube Yang ada nanti youtube nya malah bingung teman-teman Karena kan youtube sendiri merupakan hasil coding yang disetel menggunakan AI nya sendiri atau artificial intelligence Yang mana youtube tersebut bisa mengenali dan menganggap bahwa channel tersebut membahas tentang sesuatu Jadi ketika ada viewer yang membutuhkan suatu konten Bisa jadi konten kita yang akan diberikan ke youtube Tapi kalau konten kita campur-campur dan tidak konsisten dalam satu niche Ditambah lagi channel kita masih baru Youtube sendiri akan kebingungan untuk menyodarkan video-video kita Jadi seperti itu Nah selanjutnya kenapa harus memilih niche Ini penting teman-teman Selain untuk memberikan informasi kepada youtube bahwa kita ada Ini juga bisa memudahkan teman-teman dalam membuat konten video teman-teman Jadi ketika nanti teman-teman sudah memilih niche yang tepat Teman-teman bisa dengan mudah untuk mengedit atau memberikan informasi sesuai dengan niche teman-teman Nah ini banyak sekali untuk teman-teman Kenapa seperti itu? Bisa jadi setiap niche itu memiliki harga iklan yang berbeda Misalnya saat ini kamu membahas tentang finansial Tentu harga iklanmu gak akan sama dengan youtuber yang membahas gaming Dan juga gak akan sama dengan youtuber yang membahas tentang otomotif Setiap jenis atau tipe-tipe niche itu memiliki rate-nya masing-masing Semakin spesifik dan informatif dari niche yang kamu berikan Youtube juga akan memberikan rate harga iklan yang kamu berikan ke penonton dengan harga yang berbeda Gak mungkin sama dong satu tempat dengan tempat yang lain untuk harga iklan seperti itu Nah kemudian pembagian niche youtube Teman-teman juga harus tahu dan sadar kondisi channelnya Nah ada tiga jenis Yang pertama macro channel Macro channel ini akan membahas sesuatu yang tidak terlalu spesifik Nah macro channel mungkin ketika membahas sesuatu teknologi Dia lebih memilih ke otomotif misalnya Nah otomotif sendiri kan ini masih terlalu luas maknanya Bisa jadi otomotif dia hari ini membahas tentang motor Besoknya membahas tentang mobil Besoknya membahas tentang skuter Nah ini bisa dilakukan jika channel teman-teman sudah berkembang dan memiliki banyak subscriber Nah tentunya youtube bisa merekomendasikan channel teman-teman ke viewer yang mencari konten tersebut Dengan begitu dengan basic subscriber yang sudah besar Tentu akan memudahkan youtube memberikan video kita Dan merekomendasikan video kita ke para viewer yang membutuhkan orangnya tersebut Nah yang kedua namanya micro channel Nah kalau tadi di macro ada otomotif yang membahas seluruh hal-hal yang berbentuk otomotif Di micro channel mungkin bisa sedikit lebih kecil ruang lengkupnya Nah misalnya micro channel membahas khusus tentang motor Jadi dia gak akan bahas tentang mobil, skuter, dan lain-lain Jadi dia masih tetap berkutat atau berkonsentrasi pada micro channel yang dia tekunin Seperti motor tadi Nah untuk motor sendiri sebenarnya juga banyak kan teman-teman jenisnya Bisa aja dia membahas motor bebek, motor metik, atau motor sport sekalipun Bahkan motor klasik mungkin juga dia bahas Tapi khusus dia hanya membahas motor-motor tidak masuk ke ruang lengkup mobil Seperti itu Nah yang ketiga namanya specific micro channel Nah kalau di specific micro channel ini Ini lebih spesifik lagi Jadi ini bisa lebih kepada satu jenis motor yang dia bahas Kalau micro khusus sepeda motor Nah specific micro channel tersebut Dia bisa lebih spesifik Misalnya dia hanya membahas khusus untuk motor-motor sport aja Seperti itu teman-teman Nah jenis-jenis niche Untuk jenis-jenis niche sendiri itu banyak yang bisa kita ambil teman-teman Misalnya edukasi Biasanya video edukasi ini memberikan sesuatu kepada viewernya Nah untuk yang hiburan Akan memberikan hiburan kepada viewernya Banyak kan sekarang untuk youtube-youtube yang mulai mencuat Para artis dari dunia hiburan televisi masuk ke youtube untuk memberikan hiburan juga Yang ketiga ada nampaknya review Memberikan informasi dari barang yang direview Yang keempat tutorial Memberikan cara menggunakan sesuatu Bisa mulai software atau barang tertentu Atau cara menangani sesuatu tertentu Nah banyak sekali dan ini juga bisa kita combine Mungkin kita bisa menggabungkan antara edukasi dan tutorial Atau kita bisa menggunakan review dengan cara hiburan Ini tergantung teman-teman nanti ke depannya Akan memberikan konten yang seperti apa Tapi bisa dipastikan tetap harus pilih yang satu dulu Supaya youtube bisa mengenali dan mengakui eksistensi kita Bahwa channel kita itu ada dan pantas untuk direkomendasikan Contoh channel-channel tersebut bisa kita cek disini Gimana untuk edukasi kita bisa melihat web programming umpas Yang khusus membahas tentang programming Bahwa channel edukasi juga bisa memberikan dampak Dan diakui eksistensinya oleh youtube Begitu juga dengan hiburan Ada range entertainment misalnya Untuk review Ada gadgetin misalnya Ada Syam Kapuk yang membahas tentang tutorial android Seperti itu Nah lalu bagaimana nih memilih niche yang pas Bagi youtuber pemula Nah bagi youtuber pemula Kita harus fokus pada spesifik micro channel teman-teman Tapi kan kita kadang juga bingung kan Kalau terlalu spesifik Kita bingung mau bahas apa Sebenarnya gak banyak sekali cara kita bisa membuat konten teman-teman Misalnya kita balik ke konten otomotif tadi Nah kita spesifik deh Ke satu jenis motor Atau lebih spesifik lagi ke satu tipe motor Misalnya Honda Beat Kita bisa membahas tutorial bagaimana merawat Honda Beat Bagaimana servis sendiri Honda Beat Bagaimana ganti oli Honda Beat Bagaimana kita memodifikasi Honda Beat Banyak sekali kita bisa melihat Atau memberikan konten tentang Honda Beat tadi dulu aja Sampai kita bisa membentuk 20-30 Bahkan kalau bisa lebih sampai ke 50 video Akan sangat bagus teman-teman Dan itu akan dengan lebih mudah bagi Youtube untuk mengenali kita Jadi nanti ketika teman-teman sudah fokus ke spesifik micro channel tadi Misalnya membahas Honda Beat Ketika Youtube merekomendasikan video orang lain Ketika viewer mencari video tentang Honda Beat Nah mungkin viewer akan mengatik video dari komputer kita Tapi dengan mudahnya Youtube bisa memberikan suggestion Atau merekomendasikan video kita Di dalam bar samping atau di bawah Ketika kita coba scroll ke bawah Dari video yang ditonton oleh viewer kita Dan kemungkinan besar kita juga bisa kecipratan viewer Dari video orang lain Jadi itulah mengapa Kita bisa memilih spesifik micro channel Terus cara memulai niche kita bagaimana Nah gampang banget teman-teman Kita menggunakan tutorial ATM Amati, tiru, modifikasi Dari channel sejenis Nah misalnya kita melihat Honda Beat yang tadi Nah kita bisa mengecek Honda Beat Dan mengecek banyak video yang berkaitan dengan Honda Beat Kita bisa mulai dari situ Kita mungkin bisa mulai meniru dari judul yang digunakan Tag yang digunakan Hingga thumbnail yang digunakan Kenapa bisa mendapat banyak view dari para orang-orang Yang mencari konten tentang Honda Beat teman-teman Kita bisa mulai men-schedule video apa-apa aja Yang akan kita buat Yang tentunya berkaitan dengan Honda Beat Nah ketika kita mungkin sudah menyelesaikan 20-50 video tentang Honda Beat Kita baru bisa naik ke level micro channel Mungkin kita bisa membahas seluruh tentang sepeda motor Dari sport, mogi, bebek Ataupun metik seperti itu Nah setelah nanti kita sudah dikenali Dan dianggap ada eksistensinya oleh Youtube Kita bisa naik lagi ke macro channel Mungkin kita bisa naik ke otomotif yang lebih besar Mungkin kita bisa bahas scooter terbaru Atau kita bisa bahas mobil Dan yang berkaitan dengan otomotif seperti itu Bahkan banyak sekali para Youtuber sekarang yang mungkin Merebak ke beberapa niche yang berbeda Contohnya Rady Tedika Rady Tedika itu awalnya adalah seorang komedian Dan sutradara atau pembuat film pendek Saat ini Rady Tedika bisa membuat konten apa aja Dan mendapatkan viewer yang banyak teman-teman Bisa membuat konten edukasi, konten komedi, konten hiburan, film Akan beberapa kali mereview makanan Kadang-kadang juga mereview gadget dan teknologi terbaru Nah itu hanya bisa dilakukan Jika konten teman-teman atau channel teman-teman Itu sudah masuk ke macro channel Sudah memiliki basis subscriber yang besar Tapi kalau masih baru memulai Ingat teman-teman Kamu harus sadar Kamu itu kan masih baru masuk ke dunia Youtube Maka buat layan spesifik dulu Sehingga Youtube mengenali eksistensi kita Kemudian kita bisa masuk ke micro Kemudian ke macro Jangan dibalik Ingat Mereka-mereka yang memudahkan Mendapatkan viewer di video mereka Karena mereka sudah punya basis subscriber Atau sudah menjadi macro channel Jadi buat kamu yang masih baru mulai Youtube di tahun ini Maka mulai dengan spesifik micro channel Nah jika teman-teman memiliki pertanyaan Terkait dengan pembahasan niche ini Teman-teman juga bisa langsung komen di bawah Nanti akan saya coba bantu jawab Kegelisahan atau ketidaktahuan Yang mungkin bisa saya bantu jawab Nah terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa subscribe Untuk konten selanjutnya Saya akan membahas materi yang ketiga Dan pastikan kamu sudah subscribe ya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih